Halo teknolovers, Menteri Pertahanan atau Menhan sekaligus Presiden terpilih Indonesia pada periode 2024 hingga 2029 Prabowo-Subianto kembali mempertajam kekuatan militer Indonesia di sektor udara. Hal ini terlepas saat TNI Angkatan Udara kembali diperkuat alutsista terbaru yaitu pesawat jet Falcon 8X buatan perusahaan ternama The South Aviation, Perancis. Pesawat jet VVIP pesanan Menteri Pertahanan Republik Indonesia atau Menhan RI Prabowo-Subianto itu tiba di Lanun Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Rabu 8 November tahun lalu. Hal itu langsung mencuri perhatian media baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, biar gak ketinggalan soal kabar ini, just simak penjelasannya dalam tayangan berikut. Untuk diketahui, kedatangan pesawat Falcon 8X di tanah air ini bagian dari kontrak awal pengadaan Interim Multi-Role Combat Aircraft atau MRCA. Yang juga mencakup 6 pesawat tempur Rafale, ini merupakan tahap awal dari kontrak pengadaan total 36 pesawat Rafale lainnya. Sebelumnya, untuk keperluan latihan dan familiarisasi, TNI AU telah menerima pesawat Interim Falcon 7X dan 8X pada bulan Desember 2022 lalu. Kedua pesawat ini telah dimanfaatkan untuk pelatihan pilot, mekanik, kabin kru, serta dukungan operasi terbatas sebagai bagian dari latihan profisiensi awaknya. Pengiriman pesawat Falcon 8X oleh The South Aviation Indonesia menyertakan dua penerbang skedron udara 17, yakni Letu PNB Priandaru dan Letu PNB Cesa. Falcon 8X menempuh penerbangan selama 8 jam dari Dubai atau UAE sehingga mendarat di tanah air. Diketahui pula, kedatangan pesawat jet VVIP jenis Falcon 8X itu langsung disabut upacara Walter Salud. Dilanjutkan dengan penyiraman air kembang di nose atau hidung pesawat dan pengalungan bunga kepada kru pesawat oleh KSAU Marsikal TNI Fajar Prasetyo. Lantas bagaimana sih kemampuan dan spesifikasi pesawat ini? Pesawat produksi perusahaan asal Perancis The South Aviation ini memiliki berbagai keunggulan. Dengan tiga mesin mampu terbang jelajah 11.945 km, serta memiliki kemampuan take-off dan landing di runway yang pendek. Falcon 8X memiliki jangkauan 6.450 nm atau 11.945 km, yang berarti mampu melakukan penerbangan non-stop antara Beijing dan New York atau Singapura dan London. Pesawat ini dapat dioperasikan dari bandara yang tidak dapat diakses oleh sebagian besar pesai, seperti London City, Lugano atau La Mall, St. Tropez. Falcon 8X dilengkapi dengan sistem kontrol penerbangan digital yang berasal dari Rufel. Selain itu, Falcon 8X memiliki desain kokpit baru yang lebih modern. Falcon 8X mendawarkan kombinasi unik antara efisiensi dan fleksibilitas di segmen pesawat jarak jauh. Kinerja mesin yang ditingkatkan dari segi daya dorong dan efisiensi bahan bakar, tanggi bahan bakar yang lebih besar, serta desain struktur baru untuk optimasi pesawat. Dan yang cukup penting adalah kecepatannya bisa mencapai 0,9 match number, yang artinya di atas 500 knots atau 900 km per jam. Untuk dimensi eksternal diketahui, tinggi 26 kaki, 1 inch atau 7,94 meter, panjang 80 kaki, 3 inch atau 24,46 meter. Rentang sayap, 86 kaki, 3 inch atau 26,29 meter. Sementara dimensi kabin, tinggi kabin 6 kaki, 2 inch atau 1,88 meter, lebar kabin 7 kaki, 8 inch atau 2,34 meter, panjang kabin 42 kaki, 8 inch atau 13 meter, volume kabin 1695 kaki atau 48 meter, volume bagasi 140 kaki atau 4 meter persegi. Sementara berat yang diketahui, berat lepas landas maksimum 73.000 poin atau 33.113 kg. Berat pendaratan maksimal 62.400 poin atau 28.304 kg. Berat nol bahan bakar maksimum 41.000 poin atau 18.598 kg. Berat bahan bakar maksimum 35.141 poin atau 15.940 kg. Untuk jangkauan, match 80, 8 penumpang, 3 kru cadangan NBAA IFR, 6.450 NM atau 11.945 km, MMO atau operasi mesin maksimum, kecepatan, match 0,90, ketinggian maksimum yang disertifikasi, 51.000 kaki atau 15.545 meter. Jarak lepas landas MTOE, SL, ISA, 5.880 kaki atau 1.792 meter, jarak pendaratan. 8 penumpang, 3 kru cadangan NBAA IFR, 2.220 kaki atau 677 meter, kecepatan pendekatan atau VREF. 8 penumpang, 3 kru cadangan NBAA IFR, 107 kaki atau 198 km per jam. Dari segi mesin diketahui, jenis 3 Pratt & Whitney Canada, PW307D. Kemampuan dorongan, SL, ISA, 6.722 pon atau 29,9 KN. Ruang kabin lebih luas, fleksibilitas lebih. Nah, dari sementara kabin Falcon 8X yang lebih panjang memberi Anda lebih banyak cara untuk menjadikannya milik Anda sendiri. Pilih konfigurasi 3 lounge yang nyaman dengan pancuran di bagian belakang atau pilih pintu masuk standar untuk menambah lebih banyak ruang lounge. Untuk perjalanan yang lebih jauh, pilih pintu masuk yang lebih besar dengan tempat tidur kru yang dapat direbahkan atau dapur besar. Biarkan selera pribadi Anda dan tim desain kami menjadi pemandu Anda. Falcon 8X tidak hanya memberikan kenyamanan bagi penumpang, tetapi juga teknologi canggihnya. Mulai dari sistem kontrol penerbangan digital yang inovatif hingga aerodinamika yang hampir sempurna. Menciptakan pengalaman terbang yang luar biasa. Sistem visi gabungan Falcon A yang revolusioner sangat meningkatkan kewaspadaan. Situasional dalam kondisi visibilitas rendah. Dan seperti semua Falcon, 8X compatible dengan bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau SAF. Sistem Kontrol Penerbangan Digital Canggih Sistem Kontrol Penerbangan Digital atau DFCS di South mengendalikan permukaan kontrol penerbangan untuk kinerja dan efisiensi puncak. Perlindungan selubung penerbangan yang canggih meningkatkan margin keselamatan. Falcon sedangkan DFCS meningkatkan manajemen sumber daya kokpit atau CRM dan mengurangi beban kerja pilot untuk memberikan penumpang pengalaman penerbangan yang lancar dan nyaman. Kekuatan Efisiensi 8 kali lebih hemat bahan bakar hingga 15% dibandingkan pesawat lain di segmen jarak jauh. Sebagian besar berkat tiga mesin Pratt & Whitney atau PW307D yang sangat efisien yang menggerakkan Falcon 8X. Setiap mesin menghasilkan daya dorong sebesar 6.722 LB atau 29,90 KN sekaligus pengurangnya emisi ke tingkat yang jauh di bawah standar terbaru dengan jakauan maksimum 6.450 Nm atau 11.945 km dan kinerja jarak pendek yang luar biasa. 8X menghubungkan beberapa kota penting tanpa henti. Pesawat ini mampu menghemat waktu menyedakan penerbangan langsung antara Asia dan Amerika Utara atau Beijing, New York, Shanghai, Seattle. Antara Asia dan Eropa, Hong Kong, London. Dan antara Eropa dan Amerika Selatan, London, Sao Paulo. Harga Menurut informasi di laman bisnis Jet Traveller, harga dari Dissault Falcon 8X mencapai 51 juta USD. Dan sebelumnya, harga dari Dissault Falcon 8X mencapai 58 juta USD pada tahun awal peluncurannya di tahun 2015. Itu artinya, Dissault Falcon 8X memiliki harga sampai 759,2 miliar rupiah. Nah, itulah tadi spesifikasi pesawat Falcon 8X. Bagaimana menurut Teknolovers? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan bagikan video ini. Bye! Terima kasih telah menonton!